Lepis dari seribu atlet mengikuti lomba triathlon berskala internasional yang digelar Kodam 5 Brawijaya, lomba renang bersepeda dan lari dalam rangka peringatan HUT TNI ke-79 ini, sekaligus untuk menjaring bibit atlet timnas untuk mewakili Indonesia di berbagai kejuaraan dunia. Kategori pertama yang membuka seri ketiga turnamen ini adalah kategori elit laki-laki dan perempuan. Mereka adu cepat dalam cabang renang dengan jarak lintasan 750 meter di sebuah telaga buatan di kampus Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Kategori elit laki-laki diikuti 15 atlet, sedangkan kelas perempuan ada 12 atlet yang berlaga. Kategori ini berisi atlet trilomba yang sudah berpengalaman. Usai menyelesaikan lomba renang, para peserta langsung meraih sepeda dan mengayuh di jalanan kota Surabaya dengan jarak 20 kilometer. Start lomba sepeda dari kampus UNESA, para atlet menuju markas Kodam 5, Brawijaya. Sesampainya di kawasan Kodam 5, Brawijaya, para peserta harus mengitari kawasan Kodam. Setelah mencapai finish untuk lomba sepeda, para peserta masih berlari sejauh 5 kilometer. Beragam respon disampaikan peserta yang mengikuti trilomba yang diadakan di dalam kota ini. Secara umum mereka menyukai lomba kali ini karena dapat menyelesaikan dengan tenang, tanpa perlu was-was terhadap lalu-lalang kendaraan karena jalanan dijaga TNI dan polisi. Lebih pek aja ini renangnya, lebih steril, gak ada ombak, harus jadi enak, lebih stabil secepatannya. Ada juga peserta Lansia yang berusia 62 tahun dan berhasil menyelesaikan lomba dengan ceria. Dia merasa senang ikut lomba ini karena bisa mengenal banyak orang termasuk peserta asing dari negara lain. Trek lari bagus untuk trek sepedanya tolong nanti untuk diperbaiki lagi. Diperbaikinya gimana Pak? Dihaluskan lagi. Lomba bertajuk International Triathlon Open Turnamen ini diadakan Kodam 5 Brawijaya dalam rangkaian ulang tahun TNI ke-79. Lomba kali ini adalah seri ketiga, yang pertama diadakan di Situ Bondo, dan yang kedua saat di PON. Total peserta yang ikut ada 1.090 orang. Sejumlah atlet dari mancanegara juga ikut meramaikan lomba ini, yaitu dari Inggris dan Rusia. Yang terbanyak dari Rusia dengan jumlah peserta 8 orang. Membantu Federasi Triathlon Indonesia mensosialisasikan materi olahraga triathlon. Mungkin bagi sebagian masyarakat masih banyak yang awam dengan event ini. Harapannya dengan kita gelar International Triathlon Open Turnamen di tempat kita ini bisa menambah informasi kepada masyarakat tentang olahraga ini. Federasi Triathlon Indonesia, FTI mengatakan, cabur triathlon sendiri berhasil mengukir prestasi untuk Indonesia. Di SEA Games 2021 Vietnam, atlet triathlon mempersembahkan 2 perak dan 3 perunggu. Sedangkan pada SEA Games 2023 di Kamboja, atlet triathlon Indonesia mempersembahkan 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Ajang kali ini sekaligus mencari sosok yang bersedia direkrut menjadi atlet nasional untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Sehingga nanti atlet yang juara-juara di sini, poinnya yang tertinggi nanti akan direkomendasikan masuk menjadi timnas dan akan kita pelatnaskan untuk persiapan ke SEA Games. Triathlon termasuk olahraga yang sedang naik daun. Di beberapa tempat di Indonesia, olahraga ini berkolaborasi sebagai sport turism, yaitu mendantakan wisata melalui lomba triathlon. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur